Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fitbit Pani hadir lagi apa kabar teman-teman mudah-mudahan sehat ya tetap semangat di video kali ini saya akan kasih tahu ke teman-teman mengenai kelinci kita yang kemarin didonasikan ya ke sini nah ini penampakannya tapi kita akan lakukan perawatan lebih lanjut ke kelinci fujilop ini ya tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe dulu biar nanti teman-teman tidak ketinggalan untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya dari Fitbit tadi oke teman-teman Alhamdulillah ya hari ini kita ada beberapa anakan ya ada beberapa anakan yang cukup lincah ini adalah hasil daripada indukan-indukan yang ada di bawah sini ya Nah ini kalau saya hitung ini sisanya hampir ke 30 ekor ya ini ada beberapa yang berkumpul ya sepertinya kedinginan karena memang saya buka seperti ini ini juga ada yang matinya ya teman-teman ini ada beberapa ekor yang mati tapi kita tidak akan membicarakan masalah anakan yang lincah dan anakan yang mati kita akan lakukan perawatan ke kelinci fujilop ini teman-teman ya kita akan lakukan penyuntikan ketiga setelah sebelumnya dilakukan suntikan pertama dan kedua suntikan vitamin juga dua kali ya kita akan lihat nanti sebagaimana cara saya menyuntikkan obat budi ke kelinci fujilop ini oke teman-teman kita bawa fujirofnya sini ya ini ada beberapa penyuntikannya ketiga ya ya dan nah tuang 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke teman-teman, mudah-mudahan video singkatnya bisa bermanfaat ya. Jadi saya melakukan penyuntikan 3 kali dengan obat budik dan 2 kali menggunakan injeksi vitamin ya. Alhamdulillah sekarang makannya sudah lahap, saya berikan hijauan dan juga peletnya. Nantikan foto-foto dan video terbaru lainnya dari Fitbit Bunny, jika ada tanggapan ataupun sanggahan bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum.